Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana permohonan kajik etik penelayan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Ini ada menu kajik etik penelitian, kajik etik disertasi, kajik etik tesis atau skripsi Tentang kajik etik ini digunakan untuk proses pengajulan usaha penelitian mahasiswa, dosen atau peneliti yang hendak mendapatkan lolos etik Saya akan saudara mengikuti langkah-langkah, ini ada langkah, ada 9 Bila belum pernah menggunakan aplikasi ini, maka saya registrasi dulu untuk membuat username, lakukan login Setelah registrasi, saya akan login sistem masukan npm, hp dan password Jika sudah mengisi protokol sebelumnya, perubahan setiap terhadap isi protokol, maka saya sudah wajib Isi mengajukan form amandemen Saya akan membaca seluruh dokumen kajik etik, ada sebuah item Lalu download dan upload dokumen Silahkan dokumen ke departemen, termasuk questionnaire dan inform concern Kemudian surat penyataan perbaikan proposal hanya untuk mahasiswa Tersedia template presentasi kajik etik yang dipresentasikan selama 10 menit Setelah seluruh rangkaian proses kajik etik selesai, sudah mengupload protokol etik Penelitian dan proposal Termasuk questionnaire dan inform concern Jika pengusaha ada S1 atau S2, maka pengajuan ditujukan ke departemen atau program studi masing-masing Kita akan melihat di beranda Tentang kami Perdaftaran Ini bisa diisi nama lengkap, npm, email Kemudian login Untuk administration fee yang mengajukan kajik etik Untuk S1, S2, S3, dan FKM UI adalah free Ini ada biaya yang dari sponsor luar negeri Kemudian dari luar FKM Luar negeri dan mahasiswa asing Terima kasih telah menonton!